Tanya ngga Zeo Harus gitu kak Soalnya kalo aku turun banget Nanti gambarnya putih semua Kan reflektor soalnya Mau bahas? Dosa soalnya Halo, selamat belajar semuanya Kita kembali lagi Dega Himawan Alias Cak Sundor Dan Barra Zufa alias Pak Jinmen Di J.B. Millenials deh Tempat belajarnya Millenial deh Sama kan sama Ngomongin sagasitas deh Cincang deh kok ya Boleh gak kalo sampe akhir segmen gitu Gak ada manfaatnya Gak ada informasi juga gitu ya Eh, tadi sedikit nyolak tentang sagasitas Apa sih Barra sebenernya? Jadi ada salah satu komunitas yang fokus dan juga concern Dalam bidang pelitian Bintar ya? Oke Gak sih saya tadi browsing ya Terus dari ini adalah tingkatnya FSMA, MA atau juga Rekan-rekan dengan ABK juga Setratanya sama gitu ya Masuk Dan tentunya di tanggal 14 Februari Saga Stasport Innovation Day 2023 Ini digelar di Man 1 Yogyakarta Dan ternyata ini diikuti oleh Banyak banget teman-teman kita Gimana banyaknya? Banyak banget kita Oh kurang nada iklan ya? Banyak banget Gak apa-apa gak? Keliatan lebih keliatan kebutuh gitu Siapa tau ada boleh langsung di mana Kalau saya jantungnya kebetulan sudah penuh ya Oke Tapi ingat bahwa roda-roda akan terus berutarnya Insya Allah ya Dan ini terlangsungnya di tanggal 14 Februari kemarin Istimewanya bahwa Yang jadi pemenangnya sebelum kita akan spill untuk liputannya ya Sebelum spill gitu ya Ini adalah mereka sudah-sudah kita temen tuli Yes Mantap Gimana ini? Oh Sekali lagi Oh Cakep Oh udah-udah Beli ke Jogja Beli ke Jogja Wah keren banget Oh belum ya belum masuk kita Yaudah kalau gitu Ke pasar Senen Iya cakep Lepas sendalnya Langsung saja kita simak ini dia liputannya Begitu juga sih harusnya sebenarnya Sobat belajar Yayasan Sagasitas Indonesia Berkesempatan untuk bekerja sama dengan Amazon Web Service Atau AWS Indonesia Untuk mengadakan program pelatihan cloud computing Bagi siswa dan guru di SMA, MA dan SMK Di 15 provinsi pada tahun 2021 dan 2022 Sebagai langkah berkelanjutan pada tahun 2023 AWS bersama sagasitas Menjangkau lebih banyak lagi kegiatan dalam pelatihan tersebut Di daerah lain atau provinsi-provinsi lain juga mengadakan seperti ini Tapi kami harapkan hidup Jakarta terlebih dari yang provinsi yang lain Jadi melebihi dari provinsi-provinsi lain Sehingga kita sebagai kota pelajar, kota pendidikan, kemudian pemisata dan budayaan Itu betul-betul dipangku ataupun dibantu dengan AWS ini AWS Indonesia bersama Yayasan Sagasitas Indonesia Melaksanakan program Cloud Innovation Day 2023 Di Yogyakarta yang bertempat di Man 1, Yogyakarta Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 Ada pun event ini dilaksanakan dengan berbagai program Yakni pelatihan cloud computing, pelatihan IoT dan robotik, pelatihan guru, pameran atau showcase karya para siswa di DIE Dan juga lomba khusus siswa disabilitas dengan showcase karya terbaik mereka Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta Halo, nama saya Radit dari Asal Benegri Satu Bandul Di sini acara showcase website hasil karya sendiri Projectnya membuat website bebas sih temanya Temanya ada yang bikin website tentang sekolah, ada juga yang bikin website untuk online shop Ya, hari ini pameran Ya, perasaannya seneng campur tekan-tekan juga sih Ya, baru pertama kali Harapan kedepannya website bisa berguna untuk semua orang Gimana? Gimana? Yang support? Bapak Ibu Guru Ya Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah men-support selama ini Ya Terima kasih Harapannya, Sagasitas dengan AWS selalu berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia Khususnya di Yogyakarta Khususnya di Yogyakarta Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Apa yang saya rasa adalah yang baik untuk mengatakan teknologi terakhir adalah bahwa they education memberikan orang-orang yang equal. Saya jadi yakin bahwa ianya bahwa semua orang-orang yang berharga, yang diperkentulkan kita yang terima kasih, sangat terkait diberiakitannya diberiakitannya. Saya harap sejauh hari ini untuk melihat ketika ketika tiga orang-orang dalam jangka-tiga, di dalam satu masyarakat kemudian kita, atau aws-safras yang terakhir. One of the amazing things is that one we started here, so the program began here. And it's great to be able to come and visit this in the first place. I think second, each of the students in each of the locations has the same access to the technology people need to learn. And that's one of the things that's so special I think about giving people the ability to learn new skills and new technologies. That each of them can apply it in whatever creative way that they want. Which means that it's an equal opportunity. It's not one is more better than this or this one is better than that. It's that each of them can leverage and use it in each way. Which is why giving people all the skills and ability to go out and code or build new technology is going to be deeply meaningful for that individual community. Because they'll use it in different ways from the other community. And that is a really powerful statement for them as they use it against building a photography website or building the next coding platform or whatever amazing things you're going to see from these three that we use today. I can't wait to see what happens in five years. Okay. Okay. Sudah cukup menjawab? Okay. Okay. Kita buka satu pertanyaan lagi ya. Waktu sudah hampir jam 12. Okay. Siap. Mbak Esther? Pak Gu, Pak Yudis. Pak Yudis. Pak Yudis. Nah, setelah mendapatkan program ini, apalagi sudah mulai dengan pendekatan kutubungan, bahwa sekolah itu bisa menesain sendiri kebutuhannya. Seperti arahkan kutubungan khusus ini kan teknologi itu kan memang sangat penting ya, karena mereka pun bisa berdaya dan bisa kreatif. Nah, kemudian sekolah ini setelah mendapatkan program ini, apakah ada banyak anak-anak lagi di sekolah itu apakah kemudian terus hidup untuk bisa juga mendesain sendiri program-program yang cocok untuk anak-anak sekolah. Jadi Ibu, setelah mendapatkan program dari AWS ini, jadi kami bencana tidak terhenti pada ketiga siswa yang ada di depan. harapannya, ke depannya kita ingin menularkan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin kemarin tidak bisa mengikuti pelatihan, terutama di kelas vokasi dahulu, di vokasi desain grafis, itu karena memang dikenal di IT-nya Ibu. Jadi, ya Ibu, ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak kita tularkan Ibu. Jadi setelah mendapatkan ilmu ini, baik dari anak-anak mengajari keamanan mereka sendiri, ataupun baik melalui pelajaran, kita akan tetap mengenalkan blog komuting dan website ini ke teman-teman yang lainnya. Jadi, ke depannya akan ada regenerasi, misalkan untuk Gipari ini kan sudah kelas 12. Jadi, apabila dia sudah lulus nanti, teman-teman yang lainnya yang bisa menggunakan, mengoperasikan web atau mengedit web seperti itu. Dari Mansatu Yogyakarta, tim JBTV melaporkan. Saksikan terus JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Bahwa tahun ini atau era-era jaman sekarang adalah kolaborasi. Dan yang baru saja kita saksikan juga adalah kolaborasi yang luar biasa dari Saga Sitas bersama dengan Amazon Web Surviving Team atau AWS. Amazon Web Surviving Team. Nah, kira-kira kamu bisa nggak ya? Gak batu sih sebenarnya. Tapi kan aku sudah pernah tinggal di Poland selama 2 tahun. Di Poland. Lebih kebutuhan ya. Mereka juga butuh tim bersih-bersih. Benar. Tapi kita proud untuk belajar bahasa. Ya kan? Memang seperti ini. Bahwa kalau kita mau lebih cepat atau lebih tanggap, lebih piawe dalam berbahasa, dalam berbahasa itu adalah digunakan. Jadi nggak cuma dibelajari. Tapi juga digunakan. Betul. Betul. Keren banget ya. Baiklah kalau gitu sahabat belajar, yang tadi liputan kita, Special Demon 1 Yogyakarta. Ya, Pak Benita. Tapi yang jelas mengapresiasi banget bahwa dari SMA sudah concern ke bidang penelitian. Dulu SMA sih nggak kepikiran sama sekali. Tapi teman-teman ternyata karena ada wadahnya, karena ada forumnya, karena ada pendampingannya, menciptakan satu generasi yang luar biasa. Oke. Baiklah kalau gitu. Jangan ke mana-mana, karena masih akan ada banyak program-program menarik di special youtube kami. Jadi nantikan program kami lainnya, hanya di JVTV. TV Pelajarnya Jogja.